Jendobre, halo. Sekarang kita lagi ada di kota mana ini Bebe? Nijitsa. Nijitsa. Bersama Lae Barbar, kita akan mengunjungi sebuah istana yang ada di kota ini. Semoga kita ketemu magnet ya. Biasa di Polandia banyak banget toko, tempat makan pizza ya sama kebab. Nah kayak gini tokonya, cuaca hari ini 23 derajat celcius ya tapi banyak angin jadinya dingin. Nah jalannya kesini. Nah kayak gini tempat tinggal di kota ini. Di Polandia ini setiap kota beda-beda ya bangunan tempat tinggalnya. Ini khas istananya. Sungguh asri sebentar lagi musim gugur. Istana di Polandia gini ya rata-rata kayak batu-bata gitu bangunannya. Dan ada istana paling terbesar di dunia di Polandia cuman kotanya agak jauh ya. Yang istana terbesar terluas itu sama juga kayak batu-bata gitu. Apa namanya bangunannya. Cuman dia gede banget ada di daerah Malbrok ya. Dekat Gedangs. Nah ini kita udah sampai. Ini agak lumayan lah lumayan lah ya. Namanya istana. Gimana sih? Gimana sih? What is this? Gimana air? Foto disini bagus nih. Ya nggak sih wey? Nah kayak apa dalemnya pakai kitabaya ratu gratis. Ini mah kayak udah diperbaharui istananya ya. Aku suka loh bangunan-bangunan kayak gini nih. Kayu-kayu gini. Ini kayaknya restoran deh. Oh bebe jadi biasanya ada ini ya. Jual-jualan kayak gini shop. Toko-toko. Ya. Baik dia. Bagus ya. Bagus ya. Istananya. Gini gini. Nama istananya adalah Ferameve. Eh bukan. Bukan. Nama istananya itu Zamkunijica. Nah ini dia istananya. Pada zaman dulu. Seperti itu. Kita bayar dulu disini. Tadaaa. Tiketnya harganya 15 dolar. Itu kotanya hotel. Nah ini aku mengikuti tour bersama dengan orang-orang Polandia. Aku akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa Khasil ini dimulai pembangunannya pada tahun 1370. Dan pada tahun 1410. Dalam perjalanan kesatria-kesatria pada saat itu. Khasil ini melalui beberapa banyak cobaan. Dihancurkan oleh pasukan Rusia. Lalu diduduki oleh pasukan Czech Republic. Lalu kembali lagi dipertahankan oleh pasukan kesatria Polandia. Khasil ini sendiri tidak dikuasai oleh seorang raja. Melainkan oleh seorang pastur. Opung di dalam video ini sedang menjelaskan bagaimana kriminal pada saat itu dihukum. Dan ini adalah baju untuk dokter. Kalian lihat sendiri penjelasannya. Nah seperti ini. Benda-benda yang digunakan untuk menghukum para kriminal pada saat itu. Khasil ini melalui banyak sekali kehancuran pada zamannya oleh pasukan Rusia. Lalu terbakar dan dibangun lagi pada tahun 1828 sampai 1830. Kemudian dibangun kembali menjadi pengadilan dan penjara. Pada musim dingin 1945. Pasukan Uni Soviet memborbardir kastil ini lagi. Yang tetap menjadi reruntuhan pada saat itu. Dan dibangun kembali pada tahun 1961 sampai 1965. Nah ini aku suka sekali nih sama baju ini. Mau bawa pulang tapi gak mungkin lah ya. Topinya lucu ya. Nah seperti itu kurang lebih penjelasannya. Ini pintu zaman dulu istananya kayaknya. Ini apa? Camp-campnya. Ini kayu-kayu zaman dulu. Bagus ya. So nice ya. Oh my god. Oh my god. My type in the baby. This one. Happennya church. Just sleeping baby. Hih. 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 Aduh ini mah Sudah selesai tournya Nanti aku di video aku bikin dubbing ya Biar sedikit-sedikit aku kasih tau apa yang sudah dijelasin sama opung baju hijau Tuh bagian bawahnya udah dibagusin gini Tuh pada dibagusin bagian-bagian ininya udah ga zaman dulu lagi ya Ini masih zaman dulu Ini udah diperbaharui tuh Lantai-lantainya udah dibagusin Juga udah dibagusin Ini udah dibagusin lantai-lantainya Yang kayak gini juga udah diperbaharui Jadi kurang lebihnya gitu ya Perjalanan turistana Apa namanya ini Jamek 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 jadinya kayak gitu perjalanan istananya Isi bensin dulu lebar-bar Nanti isi bensin bayarnya disini di dalam Sekarang kita menuju ke restoran Kita mau makan Makan masakan tradisional Polandia Oke Kita makan di restoran tradisional Polandia Sekarang kita mau makan dulu Nunggu pesanannya ya Ini makanan Polandia nya Aku pesen ini ga halal ya Nah ini makanan dia Wah terlihat lebih enak makanan dia ya Wah bedak How much is thisnya? Are you ready to pay? Okay we can just try It's 24 for me Kita coba deh Kita coba ini Fat semua isinya We don't get pipe up on this Oh I like it in the home Ini rasanya enak tuh Cuma Terlalu berlemak Ini ada sambal orang Polandia nih yang aku bilang rasanya kayak wasabi Iya Iya kan? Rasanya kayak wasabi I think you're gonna like, you wanna try Smell so pork Smell so pork Ya harus gulang kas I make not Not ini loh I make not smell I make not smell What? Because I make sholong Why you really? Jan Dan ini namanya Kluski ya Kluski Makanya pokok ke orang Polandia So good So good I want the pancake Without meat baby This This Little You need to help me loh Ceburi Hehehe 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 Yes Yes Jadi tak tambah wasabinya kayak gini biarnya gak terlalu bau pas masuk ke mulut enaknya enak cuma terlalu harusnya ini tuh digoreng ya biar crispy-crispy gitu aku makan dulu sekarang kita makan ice cream aku pesan seperti biasa ice coffee ya tidak lain dan tidak mungkin udah nih aku udah datang pesanan aku kafa meruzona ice coffee artinya es coffee enak kita dari sini ke rumah naik motor sekitar satu jam so bitter iya iya so bitter tapi kayaknya aku lihat ada abang-abang Indonesia tapi gak tahu ya itu Indonesia apa Thailand atau apa kayaknya kalau Vietnam gak mungkin ya Vietnam face different with Indonesia only Thailand same Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Laos sama mukanya ya Vietnam mungkin sama ya kalau yang kayak cindo-cindo gitu aku suka banget sama kota ini dia tamannya bersih ya bersih banget tuh ada air mancurnya tuh belakang banyak air mancur pokoknya ini kota terbersih dari yang terbersih dia jelek banget muka ini kayak gini aku bilang kayak gini banyak tamannya ini bagus ya kotanya bersih rapih eh bar-bar tuh liat ada ginian tuh kalau musim panas buat penyegaran kita akan kembali ke jalan bersama dengan eh bar-bar oke kita what time we how long we go home bebe how long we go home sekitar satu jam di situ belakangku ada foodtruck tuh cuman gak terlalu laku kayaknya ya apa gak tau deh begitu deh kalau disini kalau kita mau jualan makanan ya buka foodtruck kayak gitu apa eee ininya bikin bikin syarat-syaratnya itu ribet udah gitu mahal lagi ya kalau kita punya duit banyak mah gak kita jualan ya makanan Indonesia di foodtruck kayak gitu cuman foodtrucknya gitu eee menetap gitu itu bisa ditarik gak sih ya mobil oke kita jalan dulu ya nanti sampai mana atau ada pemberhentian lagi atau gak berhenti lagi langsung ke rumah sampai nanti akhirnya kita sampai di rumah nih jadi kita udah dapet maknanya dari kota nit zica nah jadi ini maknanya yang udah kita dapatkan dari kota-kota yang sudah kita kunjungi ini nit zica ini ada kota iwafa terus grujong grujong ini sering ya yang tempat aku belanja-belanja kalau mau pergi beli baju terus kalau ini ini tuh olstein gereja katedral yang apa gitu ini aku gak videoin gak buat video di youtube ya kalau ini seperti biasa kota favorit aku Torun ya seperti yang kalian tahu ini ada mister Nicolas Copernicus terus ini ada sesionek ini ada kota tempat dimana banyak kakek-kakek dan nenek-nenek karena disana ada tempat untuk healing kayak pengobatan juga ada disitu khusus untuk orang-orang yang udah jompo ya terus ini yang kemarin yang ke kebun binatang Poch Zoo terus ada tiga kota yang kita lupa beli magnetnya jadi ya kita mau mengeder-ngederi negara Polandia dulu terus kita beli magnetnya kita pasang nah seperti itu perjalanan hari ini semoga kalian tertarik untuk menontonnya oke jangan lupa di subscribe like dan share kemana-mana oke tada baca